DTL Selar Pusat Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Semara Indosiar memang menyajikan acara yang sudah dinanti oleh Lesti dan Bilar Yang sudah tak sabar ingin melihat pertemuan dan kekiutan di atas pentas Yakni mereka berdua saat beradakan romantis dan membuat kekiutan Ada hal yang cukup menarik di malam hari ini Saat Lesti dan Bilar berduet lagu kebangsaan mereka Yakni Terlena Ya lagu yang mempertemukan mereka dan membuat Lesti dan Bilar jatuh cinta Pada pandangan pertama Ada yang menarik pada Lesti dan Bilar terutama si Dedek Yang terlihat dia tak bisa melanjutkan lagu tersebut Hingga akhir Dedek Lesti berusaha menyembunyikan perasaannya Perasaan bahagia Yang menyebabkan dia baper dibuatnya Bagaimana tidak sungguh sesuatu yang tak dinyana Yang bertemu dengan seseorang Yang akhirnya membuat dia jatuh cinta kembali Yakni Rizky Bilar Ya setingan Tuhan yang maha kuasa Yang mana akhirnya mempersatukan mereka Terlihat karena membawakan lagu kebangsaannya itu Lesti beberapa kali berusaha menyembunyikan tangisnya Dia tak bisa menyanyikan lagu tersebut Hingga akhir Yang mencoba membalikan badannya Menyembunyikan perasaan dan detesan air matanya dari kamera Ya terlihat Bilar berusaha menenangkan Dedek Lesti Ya lihatlah Bang Biyang Praten Memperhatikan sang kekasih Memberikan perhatian yang luar biasa Saat pujaan hatinya itu menangis Ia berusaha menenangkan Ya tapi kita tahu bahwa tangis Lesti adalah tangis bahagia Karena dia sudah bertemu dengan pangeran berkuda putihnya itu Siapa lagi Ya Rizky Bilar lah Pangeran berkuda putih Tanpa penuh tanggung jawab Dan membuat Lesti jatuh cinta kembali Sungguh sangat sesuit kan ketika Bang Biyang berusaha Mengusap air mata Yang akan menetes Di pipi si Dedek Sesuit banget kan guys Ya memang mereka adalah Pasangan yang so sweet banget Pasangan yang menginspirasi Kaulah muda Penuh cinta Penuh harapan Penuh fan juga tentunya Yang selalu mendukung dan penuhakan mereka Hal yang terbaik bagi keduanya Tentu saja adalah Mereka nantinya bisa Sehidup semati Menjadi sepasang kekasih Yang akhirnya mempunyai keturunan Sebelah seti yang diinginkan Dan pernah didramatisasi Di secara indosiar tentunya Ya semoga apa yang mereka inginkan Terkabungkan dan dikabungkan oleh yang maha kuasa Terutama mereka yang segera Akan menikah Entah tahun ini Atau tahun depan Semoga dilancarkan saja Itu saja dari kita Jangan lupa bagi kalian yang masih Berhasil turun Untuk klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton Bye bye